Hello Parents! Sinar matahari pagi merupakan salah satu sumber vitamin D alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Sehingga parents disarankan untuk rutin menjemur bayi agar si kecil mendapat paparan sinar matahari pagi yang sangat bermanfaat bagi pertemangan dan pertumbuhannya. Namun, perhatikan waktu saat menjemur si kecil. Sebaiknya lakukan aktivitas ini pada saat pagi hari antara pukul 7 hingga 9 pagi. Sebab jika menjemur terlalu siang, malah tidak baik karena bayi dapat terpapar sinar ultraviolet dari matahari yang berbahaya untuk kesehatan kulitnya. Kira-kira apa saja ya manfaat menjemur bayi di pagi hari yang perlu parents ketahui? Yuk kita bahas parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Mencegah Bayi Kuning Bayi yang baru lahir sangat rentan mengalami penyakit kuning. Hal ini merupakan dampak dari tingginya kadar bilirubin dalam darah bayi. Menjemur bayi di pagi hari merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi kondisi ini. Sebab sinar matahari pagi dapat membantu memecah bilirubin dalam darah sehingga kadarnya menurun dan kembali normal. Hal ini perlu diimbangi dengan pemberian asih yang cukup. Namun apabila kondisi ini tak kunjung membaik, maka sebaiknya segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan bantuan dan penanganan medis yang tepat. 2. Memperkuat Pertumbuhan Tulang dan Gigi Bayi Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, matahari pagi merupakan salah satu sumber vitamin D alami yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Salah satu manfaat vitamin D bagi bayi adalah membantu menguatkan tulang dan gigi si kecil. Hal ini disebabkan kandungan vitamin D yang terkandung dalam sinar matahari dapat membantu kalsium lebih mudah terserap dalam darah. Jadi sebaiknya rutinkan melakukan aktivitas ini ya parents, demi optimalkan perkembangan bayi. 3. Membuat Tidul Bayi Lebih Nyenyak Sinar matahari pagi dapat meningkatkan kadar produksi serotonin dalam tubuh bayi. Serotonin merupakan hormon dalam tubuh yang membantu menciptakan perasaan bahagia dan rasa aman. Jika kadar hormon serotonin dalam tubuh bayi meningkat, maka dapat memberikan sejumlah manfaat bagi bayi. Salah satunya adalah membantu tidur bayi menjadi lebih nyenyak. Jadi bagi parents yang mengalami kesulitan menidurkan bayi di malam hari, tak ada salahnya untuk mencoba merutinkan menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi. 4. Meningkatkan Energi Si Kecil Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menjemur bayi secara rutin di pagi hari dapat membantu bayi untuk mendapatkan pola tidur yang lebih teratur. Pola tidur yang teratur sangat penting dimiliki bayi untuk kesehatan tubuhnya, sehingga bayi memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas dan mengeksplorasi keingin tahuannya yang saat besar. Semakin rutin parents menjemur si kecil, maka energi yang dimilikinya pun akan semakin baik. Nah itu dia parents, beberapa manfaat luar biasa menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi. Namun saat melakukannya, perhatikan waktu menjemur, durasi menjemur agar jangan terlalu lama, serta lindungi mata si kecil terkena sinar matahari secara langsung. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.